selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan nanti di dalam sini banyak pepohonan yang besar dan rendang sekali guys selamat menikmati 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 ini seperti bunga bonsai disini ini tamannya luas dan rindang dan ini ada perumahannya perumahannya itu klasik seperti Cina zaman dahulu disini ada kolam kolam ikan kolam ikan dan juga ada bunga terapai indah sekali itu juga terapainya itu juga ada ikannya juga banyak ini adalah ikan koi ada ikan emas dan ada guramah itu kita lihat yang ada disini nah disini ada penyu dan ada juga ikan-ikan yang kecil nah ini tamannya indah dan bagus sekali di tata serapi mungkin ini ya guys ya ini untuk tempat duduk dan disini di tengahnya ada bunga ini juga ada tempat duduk ya guys tapi hari ini pas ini panas guys kalau ini sore ini banyak sekali orang-orang guys ini sekitar jam sepuluan guys ini sudah panas sekali ya kita lihat yang ada disini ya dan disini ini ada itu perumahan ini ada tempat duduknya guys bisa untuk nyantai bisa untuk makan dibawa kesini juga boleh guys asalkan sampahnya dibuang pada tempatnya ya nah cuman lihat ini tamannya indah dan luas sekali guys dan di dalam kolamnya ini terdapat ada kura-kura ikan ya guys kita lanjut yang ada disini ya ini batu-batu yang ada disini ini untuk duduk semuanya ya guys ini bisa untuk duduk kalau cuacanya itu tidak panas nah disini ada jembatan guys ini jembatan kecil itu ada airnya ada kura-kura guys dan mengalir kesini guys selamat menikmati nah tadi saya dari sana itu pintu masuknya ya guys disana ada empat pintu guys ada disana itu ada dan disebelah ujung sana itu juga ada di sebelah sana ada dan disana itu juga ada guys ini karena ini tamannya luas sekali guys dan ini tamannya dipagar guys nah itu pagarnya ya nah itu itu pagarnya sampai sana itu tertutup di dalam ini guys ya jadinya ada pintu pintu masuknya guys dan coba lihat ini ada pohon yang mungkin sudah ratusan tahun ini umurnya guys sudah cabangnya sudah kemana-mana ini ya disini banyak perjalan kaki guys nah ini kita lihat dari sini ini adalah rumah-rumah asli Kastina ya guys dan disana itu ada jembatan kita nanti mau menuju kesana ya guys jangan lupa like, subscribe, and share ya guys Cipu Channel dan disini ada bonsai yang sudah mungkin sudah lama ini sudah beberapa tahun dan sudah cabangnya sudah banyak sekali guys nah itu guys disana juga ada orang duduk-duduk disini disediakan kursi-kursi untuk nyantai untuk istirahat nah ini juga ada kursi-kursi mau nyantai mau makan mau minum disini dan disini juga disediakan kamar mandi ya guys kamar mandinya gratis guys disini nah ini tamannya ditata segini rapinya guys tanaman penghijauan disini banyak sekali guys dan ini ada tempat olahraga juga gratis guys disini ini tempat olahraga ini kita bergoyang-goyang disitu lalu itu coba begitu orangnya tadi itu seperti nyopir itu ya nah ini bagus sekali kita lihat penataannya guys penataannya bunga-bunga dan ini ada ini mau menuju kemana-mana ini lihat disini ya guys biar kita tidak tersesat itu ada ke market street ada toilet ada children playground turun dan pokoknya disini itu melihat ini sudah tidak akan tersesat ya guys dan ini ya ini juga tumbuh-tumbuhan yang sangat indah ditata rapi guys bunga-bunga dan ini ada juga kohon yang mungkin sudah ratusan tahun ini ya besar sekali guys di atas bukit itu itu ada air mandurnya juga air terjun dan ini juga ada aliran sungai yang kesana itu guys dan cukup sampai disini dulu video kali ini ya guys terima kasih banyak yang sudah mendukung Cipu Channel dan yang baru bergabung silahkan tekan tombol lonceng biar tahu update terbaru dari Cipu Channel dan sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati